Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara Dimanapun Anda berada Kembali kita akan nguri-nguri budoyo Berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur nusantara Bersama saya Pak Dewa Spodo Di kesempatan kali ini kita akan berbagi Kupas Tuntas Nasib Waton 1 Kliwon di tahun 2024 Apakah akan ada perubahan-perubahan yang terjadi Pada nasib dan perjalanan hidup Orang-orang kelahiran Waton 1 Kliwon di tahun yang istimewa ini Di tahun kabisat Menurut pandangan hidup masyarakat Jawa Nasib atau perjalanan hidup seseorang Merupakan cokro mangilingan Yang artinya seperti roda yang berdutar Kadang berada di atas tetapi kadang juga berada di bawah Begitu pula nasib orang-orang Kelahiran Waton 1 Kliwon di tahun 2024 Akan ada yang di atas tetapi juga akan ada yang di bawah Jadi meskipun waktunya sama-sama 1 Kliwon Di tahun 2024 nasibnya tidak akan sama Nasibnya akan berbeda Perbedaan ini dipengaruhi oleh nilai keberuntungan dan juga usia panjenengan Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu Waton 1 Kliwon Tumpak kasih Neptunya berada di angka 17 Satu nilainya di angka 9 Kliwon nilainya di angka 8 Di total berjumpah 17 Bagaimana kah nasibnya di tahun 2024 Berdasarkan usianya Langsung saja kita melompat ke usia-usia produktif Untuk orang-orang Waton 1 Kliwon yang berusia 18 tahun Sampai dengan 20 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungannya berada di angka 2 Itu artinya Keberuntungan sampean akan lebih baik Daripada tahun sebelumnya Rezekinya pun juga akan lebih baik Bagi yang belum memiliki pekerjaan Asalkan sampean Mau berusaha keras Pekerjaan yang diinginkan Akan segera didapatkan di tahun 2024 Begitu pula Bagi yang ingin memulai suatu usaha Usaha yang akan sampean dirikan Insya Allah akan berjalan Tetapi Jangan dulu berharap keuntungan yang besar Karena Ketika keberuntungan seseorang berada di angka 2 Biasanya Belum akan ada perubahan yang terlalu besar Di dalam hidupnya Masih biasa-biasa saja Begitu pula Yang sudah bekerja atau Memiliki usaha Pekerjaan sampean Atau usaha sampean Akan mengalami peningkatan di tahun 2024 Tetapi Sampean tetap perlu Menjaga keseimbangan antara Pemasukan dan pengeluaran keuangan Jangan sampai Pengeluaran yang terjadi Lebih besar daripada pemasukan Jika itu sampai terjadi Di tahun 2024 Malah akan menimbulkan Kesulitan tersendiri Lalu selanjutnya Untuk woton Sabtu Gliwon yang berusia 24 tahun Sampai dengan 30 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungannya Berada di angka 4 Sabtu Gliwon Tidak memiliki angka 3 Angka 3 dilompati Lalu apakah artinya Ketika keberuntungan Berada di angka 4 Artinya nanti Di tahun 2024 Akan menjadi Tahun yang hebat Untuk sampean Akan menjadi Tahun yang bersahabat Untuk sampean Rezekinya Akan semakin besar Daripada tahun sebelumnya Bagi yang belum memiliki Pekerjaan Pekerjaan yang diinginkan Akan juga lebih mudah Untuk didapatkan Begitu pula Bagi yang memiliki usaha Usahanya akan berkembang Pesat Di tahun 2024 Begitu pula Bagi seorang pekerja Pekerjaan Sampai akan mengalami Peningkatan Baik dari sisi hasil Atau gaji yang didapatkan Ataupun Di dalam karir sampean Lalu Bagaimana kah Untuk yang baru saja Ingin memulai Suatu usaha Sampean Jangan ragu-ragu Silahkan membuka Usaha Di tahun 2024 Tidak akan ada Gendala yang berarti Masa depan Usaha sampean Sangat cerah Lalu selanjutnya Untuk weton Sabtu Gliwon Yang berusia 30 tahun Sampai dengan 36 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungannya Berada di angka 5 Itu artinya Di tahun 2024 Akan menjadi Tahun yang istimewa Untuk sampean Apapun pekerjaannya Apapun usahanya Rezekinya akan semakin besar Di tahun 2024 Yang berdagang Dagangannya akan laris manis Keuntungannya bertambah besar Yang petani Hasil panennya akan melimpah Begitu pula Yang seorang karyawan PNS TNI Polri Karirnya akan meningkat Di tahun 2024 Lalu bagaimanakah Lalu bagaimanakah Untuk yang pengusaha Atau pebisnis Sampai yang akan kaya raya Di tahun 2024 Di tahun 2024 Entah itu di awal Di tengah Ataupun di akhir tahun Panjengan semua Sabtu Gliwon Yang berusia 30 tahun Sampai dengan 36 tahun Berkesempatan besar Mendapatkan rezeki yang tidak berduga Mendapatkan rezeki nomplok Lalu selanjutnya Untuk weton Sabtu Gliwon Yang berusia 36 tahun Sampai dengan 42 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungannya Berada di angka 6 Di dalam perhitungan ini Angka 6 Bisa sama dengan Angka 0 Jadi artinya Meskipun wetonnya Sama-sama Sabtu Gliwon Usianya sama Sekitar 36 tahun Sampai dengan 42 tahun Tetapi Nasibnya akan Berbeda-beda Ada yang banyak Mengalami kemajuan Mendapatkan banyak peluang Pintu-pintu rezeki Seolah-olah terbuka Dengan sendirinya Karirnya Meningkat Bahkan bisa sampai Mencapai puncak kejayaan Tetapi ada juga Meskipun Sebagian kecil Justru akan mengalami Kesulitan-kesulitan Di tahun 2024 Lalu selanjutnya Untuk weton Sabtu Gliwon Yang berusia 42 tahun Sampai dengan 48 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungan Dan kehidupannya Berada di angka 1 Itu artinya Nanti di tahun 2024 Sampai Wajib lebih hati-hati Dan juga Lebih waspada Ketika akan mengambil Keputusan-keputusan Yang penting Di dalam Kehidupan Sampai Juga harus Lebih bijaksana Di dalam menghadapi Segala situasi Yang terjadi Ketika Keberuntungan Berada di angka 1 Biasanya Ada saja Cobaan Yang harus Dihadapi Tiap-tiap orang Tidak sama Ada yang Menghadapi Cobaan Di dalam Ekonomi Atau keuangannya Ada lagi Yang mengalami Cobaan Di dalam Hubungan Sosialnya Baik di dalam Rumah tangga Ataupun Hubungannya Dengan orang-orang lain Ada pula Yang menghadapi Cobaan Di dalam Kesehatannya Jadi nanti Di tahun 2024 Sampai Yang perlu Bersabar Dan juga Tetap Menjaga Semangat Juga Jangan dilupakan Harap Bisa Mengendalikan Emosi Karena Ketika Keberuntungan Berada Di angka Satu Biasanya Orang-orangnya Akan menjadi Lebih mudah Tersinggung Jangan Sampai Ada kejadian Yang merugikan Diri Sendiri Karena Gagal Mengendalikan Emosi Lalu Selanjutnya Untuk Woton Satu Kliwon Yang berusia 48 Tahun Sampai Dengan 54 Tahun Di tahun 2024 Nilai Keberuntungannya Berada Di angka 2 Itu artinya Di tahun 2024 Keberuntungan Sampai Akan Lebih baik Daripada Tahun Sebelumnya Mungkin Saja Di tahun Sebelumnya Ada yang Mengalami Kegagalan Atau Keterburukan Maka Di tahun 2024 Waktu Yang tepat Untuk Segera Bangkit Kalau Di tahun Tahun Kemarin Mungkin Usaha Sampai Mengalami Kemacetan Maka Nanti Di tahun 2024 Usaha Sampai Akan Mulai Bisa Berjalan Kembali Tetapi Kembali Saya Ingatkan Jangan Dulu Berharap Keuntungan Atau Pendapatan Yang Besar Karena Ketika Keberuntungan Berada Di angka 2 Memang Resiki Dan Keberuntungannya Akan Lebih Baik Daripada Tahun Sebelumnya Tetapi Belum Akan Ada Perubahan Yang Terlalu Besar Belum Ada Perubahan Yang Drastis Lalu Selanjutnya Untuk Weton Satu Kliwon Yang Berusia 54 Tahun Sampai Dengan 60 Tahun Di Tahun 2024 Nilai Keberuntungannya Berada Di Angka 4 Itu Artinya Di Tahun 2024 Akan Menjadi Tahun Yang Bersahabat Untuk Sampean Rezeki Mengalami Peningkatan Jika Sebelumnya Mengalami Berbagai Macam Masalah Maka Nanti Di Tahun 2024 Akan Mendapatkan Solusi Solusi Yang Terbaik Bahkan Jika Ada Yang Memiliki Hutang Sampean Akan Mulai Bisa Membayar Hutang Sampean Rezekinya Akan Lebih Baik Daripada Tahun Sebelumnya Bagi Yang Memiliki Usaha Usahanya Juga Akan Berkembang Besat Di Tahun 2024 Bahkan Akan Ada Beberapa Rezeki Yang Bisa Sampean Dapatkan Di Tahun 2024 Lalu Selanjutnya Untuk Peton Satu Pliwon Yang Berusia 60 Tahun Sampai Dengan 66 Tahun Di Tahun 2024 Nilai Keberuntungannya Berada Di Angka 5 Keberuntungan Yang Sangat Baik Akan Banyak Mendapatkan Rezeki Kehidupan Sampean Akan Makmur Di Hari Tua Selanjutnya Yang Berusia 66 Tahun Sampai Dengan 72 Tahun Keberuntungannya Berada Di Angka 6 Tiap Tiap Orang Akan Mengalami Perbedaan Nasib Di Tahun 2024 Untuk Usia Ini Lalu Untuk Yang Berusia 72 Tahun Sampai Dengan 78 Tahun Berada Di Angka 1 Perhitungannya Begitu Seterusnya Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Mohon maaf Jika ada Silap Kata Ataupun Kalimat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Salam Budaya Untuk Kawan-kawan Senusantaran Serusantaran Terima kasih.